Hai sobat santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gue di channel warung santuy. Di video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Sweeney Todd, yang dirilis pada tahun 2007. Film ini bertema slasher dengan konsep musikal. Film yang berkisah tentang seorang tukang cukur yang ingin membalas dendam ke seorang hakim bernama Turpin. Karena si Turpin telah merebut istri beserta mengambil hak asuh anaknya. Tidak tanggung-tanggung, karena rasa dendamnya, Benjamin membunuh para pelanggannya yang datang menggunakan pisau cukurnya. Dengan dibantu oleh seorang wanita bernama Nyonya Fet, maed hasil pembunuhannya pun dijadikan bahan daging dalam pembuatan kue pai hingga tokonya laris manis. Lalu, bagaimanakah cerita lengkap dari film ini? Sebelum kalian lanjut, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di sebuah kapal layar, scene memperlihatkan dua orang pria bernama Benjamin Barker dan seorang pelaut yang bernama Anthony. Benjamin baru saja keluar dari penjara. Benjamin merupakan seorang tukang cukur handal yang cukup terkenal di daerahnya. Benjamin masuk penjara dikarenakan divitnah dan dijebak oleh seorang hakim yang bernama Turpin. Turpin melakukan ini semua karena Turpin tertarik oleh istri Benjamin yang bernama Lucy. Benjamin memiliki istri yang sangat cantik dan mempunyai anak yang bernama Johanna. Beberapa tahun kemudian, Benjamin mendatangi sebuah daerah Victoria London yang dulu merupakan daerah tempat tinggalnya. Di daerah ini, dulunya adalah tempat barbershopnya ketika Benjamin masih menjadi tukang cukur. Kemudian, Benjamin masuk ke sebuah toko pay daging yang berada di lantai bawah tempat barbershopnya dulu. Toko pay daging ini dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Nyonya Fet. Bukan seperti toko makanan pada umumnya, toko pay daging ini terlihat sepi, kotor, binatang ada di mana-mana, hingga Nyonya Fet mengakui bahwa toko pay daging miliknya merupakan toko kue pay terburuk di kota London. Benjamin disambut oleh Nyonya Fet dengan memberikan sebuah minuman dan sebuah kue pay yang dilihatnya saja seperti tidak enak untuk dimakan dengan disajikan ala kadarnya. Lalu Benjamin bertanya kepada Nyonya Fet mengenai bangunan yang ada di lantai atas toko pay miliknya. Nyonya Fet menjawab, tempat itu sudah lama tidak dihuni dan dulunya tempat itu dihuni oleh seorang tukang cukur handal bersama istrinya yang cantik dan seorang anaknya. Namun saat itu, tukang cukur masuk ke dalam penjara sehingga istri tukang cukur itu digodai oleh seorang Hakim Turpin. Dan pada malam hari, Turpin menyuruh asistennya yang bernama Bidel untuk mengajak dan membawa Lucy ke rumah Turpin yang sedang mengadakan sebuah pesta. Kemudian diberikanlah sebuah minuman hingga mabuk tak sadarkan diri. Disinilah Turpin melakukan gurih-gurih nyoy terhadap istri si tukang cukur itu. Lalu Benjamin berteriak terhadap Nyonya Fet untuk berhenti menceritakan itu semua. Disitu juga, Nyonya Fet baru tersadar bahwa laki-laki ini merupakan seorang tukang cukur yang sudah keluar dari penjara. Kemudian Benjamin bertanya, dimanakah istri dan anaknya itu sekarang? Nyonya Fet menjawab bahwa istrinya sudah mati meminum racun arsenik karena dirinya mengalami depresi sehabis Turpin memperkosanya. Sedangkan anaknya dibawa dan dianggap anak sendiri oleh Hakim Turpin. Mendengar hal itu, Benjamin pun merasa sedih dan marah dan dia sangat dendam terhadap Hakim Turpin. Kemudian Nyonya Fet mengajak Benjamin ke tempat barbershopnya di lantai atas. Sesampainya di tempat itu, Benjamin dibuat teringat oleh masa lalu yang pernah terjadi. Masa lalu yang indah berganti dengan masa kini yang kelam. Lalu Nyonya Fet menunjukkan alat cukurnya Benjamin dulu yang disimpan Nyonya Fet di bawah lantai kayu. Dan disitu Benjamin seperti bertemu kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Sebuah pisau cukur yang terlihat masih mulus dan menawan. Dan mulai dari situ, Benjamin ingin membuka kembali barbershopnya dengan nama baru Benjamin, yaitu Swiniton. Kemudian scene berpindah terlihat Anthony yang sedang memperhatikan seorang gadis yang sedang duduk di balik jendela rumah. Tiba-tiba, datanglah seorang pengemis yang ingin meminta sedikit rejeki dari Anthony. Namun Anthony bertanya kepada pengemis itu mengenai gadis tersebut. Gadis itu bernama Johanna Barker. Ia merupakan anak dari seorang tukang cukur dengan Lucy yang sudah beranjak dewasa. Dari bayi hingga sekarang, Turpin telah membawa dan mengurungnya di dalam rumah. Lalu pengemis mengatakan, Jangan terlalu berharap kepada gadis itu karena dia dibawa tekanan hakim Turpin. Kau bisa saja dihukum cambuk bila kau masuk dan menggodai gadis itu. Mulai dari situlah membuat Anthony jatuh cinta dan ingin melepaskan Johanna dari rumah itu. Saking terpanahnya Anthony, membuat dirinya tak sadar bahwa ternyata hakim Turpin memperhatikan dirinya. Lalu kemudian hakim Turpin menyuruh Anthony untuk masuk. Dan di dalam, Turpin mengancam Anthony agar tidak pernah lagi untuk memandangi Johanna dari depan rumahnya. Lalu scene berpindah, Nyonya Fet dan Benjamin sedang pergi ke suatu pasar. Di pasar itu, Benjamin melihat Bidel seorang asisten hakim Turpin yang dulu membawa istrinya ke sebuah rumah Turpin. Pada saat itu juga, dengan amarah yang membara, Benjamin hampir saja ingin memuduhnya. Namun Nyonya Fet menahannya dan mengatakan jangan sekarang, tunggu nanti waktu yang tepat. Kemudian di pasar itu, terdapat orang-orang yang sedang berkumpul dan menyaksikan seorang tukang cukur asal Italia. Ia bernama Pirelli. Di sini, ia sedang menunjukkan aksi dirinya sebagai tukang cukur yang handal. Ia juga mempromosikan sebuah minyak alexir yang dapat menyugurkan rambut. Terlihat asisten Pirelli sedang membantu dirinya. Ia bernama Toby. Di tengah mempromosikan minyak tersebut, dengan beraninya, Benjamin dan Nyonya Fet meremehkan minyak itu. Mereka mengatakan, minyak itu seperti cairan kencing yang dimasukkan ke dalam botol. Pirelli dan Toby yang mendengar hal itu, membuat mereka tak terima apa yang telah diucapkan oleh mereka. Dan pada akhirnya, Pirelli mengajak duel taruhan dengan Benjamin, untuk menunjukkan aksi bakatnya mereka sebagai sesama tukang cukur. Bidel sebagai jurinya. Dan kemudian, Benjaminlah yang memenangkan taruhan tersebut. Ia mendapatkan uang sebesar 50 pon. Setelah semuanya selesai, Benjamin memberikan tawaran berupa cukur gratis kepada Bidel. Bidel pun mengiakannya, dan berjanji akan mendatangi tempat barbershopnya Benjamin. Lalu scene berpindah. Terlihat Johanna, dia tersadar bahwa selama ini ada seorang pria yang terus memperhatikan dirinya dari arah luar rumahnya. Johanna kemudian melemparkan sebuah kunci kepada Anthony. Ia tidak berani untuk keluar rumah, walaupun dia memegang kunci kamarnya. Karena ancaman dari sang hakim Turpin. Tanpa tersadar, Turpin melihat aksi Johanna yang melempar kunci itu. Setelah Anthony mendapatkan kunci kamar Johanna, ia pun pergi dan mendatangi barbershop Benjamin. Kemudian, Anthony menceritakan bahwa ada seorang gadis yang dikurung di rumah Turpin. Ia berencana untuk membawanya malam hari, dan meminta izin kepada Benjamin untuk menyewa tempat barbershopnya, dan menitipkan Johanna di tempat itu. Mendengar cerita itu, Benjamin paham dan mengetahui bahwa gadis yang dimaksud ialah Johanna, yaitu anak kandungnya sendiri. Lantas, ia pun mengizinkan Anthony. Kemudian Anthony pergi, lalu datanglah Pirelli dan Toby ke tempat barbershopnya. Nyonyafet mengajak Toby ke tempat toko kuepainya, sementara Pirelli dihajar habis-habisan oleh Benjamin menggunakan panci, hingga Pirelli mengeluarkan darah yang begitu banyak. Mendengar keributan di atas, Toby pun bergegas ke lantai atas untuk menghampiri Pirelli. Benjamin telah menyembunyikan Pirelli di sebuah peti kayu. Beberapa saat kemudian, Benjamin menyuruh Toby untuk menunggu di bawah. Setelah Toby pergi, Pirelli ternyata belum mati dan ia muncul dari balik peti kayu. Lantas kemudian, Benjamin mengeksekusi Pirelli lalu menggorok lehernya sampai ia mati. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan hakim Turpin menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim. Lalu Bidel memberitahu Turpin, bahwa ada tukang cukur baru yang sangat bagus cukurannya, yaitu Sweeney Todd. Mengetahui hal itu, tak lama kemudian, hakim Turpin bergegas untuk mendatangi barbershop tersebut. Kemudian scene berpindah di tempat barbershop. Nyonyafet kaget karena Benjamin telah membunuh Pirelli. Dan di situ, Benjamin berencana juga untuk membunuh sekalian asisten Pirelli, yaitu Toby. Namun nyonyafet melarangnya, dikarenakan Toby ingin dijadikan babu untuk mengelola tokopai miliknya. Tak lama kemudian, hakim Turpin datang untuk mencukur jenggot. Tidak pikir lama, dengan rasa dendam yang membara, Benjamin langsung melaksanakan rencananya untuk membunuh Turpin. Namun saat tengah menjalankan aksinya, Anthony datang ke barbershop dan menceritakan bahwasannya Anthony telah menemui Johanna. Turpin yang mendengar hal itu, marah dan bersumpah ia tidak akan kembali lagi ke tempat barbershop tersebut. Benjamin pun kemudian marah kepada Anthony, karena telah menggagalkan aksinya terhadap Turpin. Akhirnya Benjamin bersumpah untuk membalas dendam pada seluruh dunia dengan melampiaskan kemarahannya dengan membunuh para pelanggannya sambil menunggu kesempatan untuk membunuh Turpin. Dengan rencananya ini, Nyonya Fet bersedia membantunya. Mereka berdua akan menjadikan mayat-mayat korbannya menjadi pai daging untuk meningkatkan usahanya. Benjamin memodifikasi kursi cukurnya dengan menggunakan pedal mekanis yang dapat dioperasikan melalui pintu perangkap ke dapur Nyonya Fet. Sementara itu, Anthony mulai mencari Johanna. Dia mengetahui Johanna telah dikirim ke rumah sakit jiwa setelah Turpin mengetahui rencananya untuk membawanya kabur. Setelah menggunakan daging para korban untuk dijadikan kue pai, bisnis toko Nyonya Fet maju pesat. Dia menjadikan Toby sebagai asisten untuk mempromosikan bisnisnya. Nyonya Fet kemudian mengatakan kepada Benjamin rencananya untuk pindah ke pantai. Namun Benjamin menolaknya, karena Benjamin masih belum melampiaskan dendamnya kepada Turpin. Lalu di tempat lain, Anthony akhirnya bisa menemukan keberadaan Johanna. Dan atas saran Benjamin, dia akan menyamar sebagai asisten pembuat rambut palsu agar bisa masuk ke rumah sakit jiwa dan membawa Johanna. Benjamin segera membuat rencana baru untuk mengajak datang kembali Turpin. Benjamin kemudian menyuruh Toby menyampaikan surat Turpin yang menceritakan bahwa Anthony telah menculik Johanna dan akan dibawa ke tempat barbershopnya Benjamin. Setelah itu, Toby yang curiga terhadap Benjamin dan Nyonya Fet mengatakan kalau dia tidak menyadari perannya dalam kejahatan mereka. Mengetahui hal itu, Nyonya Fet mengurungnya dalam ruang pemanggang daging karena takut dia melaporkan perbuatan mereka. Kemudian Beedle tiba di toko yang melaporkan bahwa penduduk sekitar telah mengeluh tentang bau busuk yang keluar dari cerobong toko. Namun Benjamin mengajak Beedle dan menawarkan cukur gratis. Dan disitulah, Benjamin melakukan aksinya dengan membunuh Beedle. Singkat cerita, Nyonya Fet juga memberitahu ke Benjamin atas kecurigan Toby. Mereka berdua kemudian mencari Toby yang telah hilang dari tempat pemanggang daging. Ternyata, Toby bersembunyi di gorong-gorong tempat pemanggang setelah ia menemukan mayat Beedle turun dari pintu jebakan serta menemukan potongan jari dalam pai daging yang dimakannya. Sementara itu, Anthony membebaskan Johanna dan membawa Johanna ke barbershop dengan mengunci petugas rumah sakit jiwa dalam sel. yang dimana pada saat itu, petugas tersebut akhirnya diserang oleh para pasien rumah sakit jiwa itu. Kemudian scene berpindah, terlihat wanita pengemis gila yang telah mengganggu Benjamin, Nyonya Fet, dan Anthony sepanjang film. Dirinya sedang menuju ke toko. Tampaknya, dia mencari Beedle. Benjamin mengetahuinya dan si pengemis mengklaim kalau dia mengenalinya juga. Saat itu juga, suara turpin terdengar datang ke barbershop Benjamin. Lalu Benjamin segera menggorok leher pengemis dan mengirim tubuhnya ke pintu perangkap. Lalu saat turpin masuk, Benjamin menjelaskan kepadanya bahwa Johanna telah menyesal. Dan Benjamin menawarkan cukur gratis. Kemudian Benjamin akhirnya mengungkapkan identitas sejatinya kepada turpin. Dan disinilah, Benjamin melakukan aksinya. Ia menusuk leher turpin berkali-kali sebelum akhirnya menggoroknya dan menjatuhkannya ke pintu perangkap. Johanna yang sebelumnya telah bersembunyi dalam peti mengetahui hal itu dan Johanna pun keluar dari persembunyiannya. Lalu Benjamin pun bersiap untuk menggorok lehernya Johanna yang dimana pada saat itu Benjamin tidak mengetahui kalau Johanna adalah anaknya sendiri. Namun kemudian, sebuah teriakan nyonya Vett yang berasal dari ruang bawah tanah mengalihkan Benjamin saat melakukan aksinya. Nyonya Vett memberitahu kepada Benjamin bahwa turpin masih hidup dan mencoba untuk menarik bajunya sebelum kehabisan darah dan mati. Singkat cerita, melihat mayat dari cahaya api pemanggang, Benjamin tersadar bahwa wanita pengemis yang telah dibunuhnya adalah istrinya sendiri yang telah diyakini sudah mati keracunan atas cerita nyonya Vett. Lalu Benjamin berpura-pura memaafkan dan berdansa dengan nyonya Vett di sekitar tempat pemanggang itu. namun saat itu juga Benjamin melemparkan nyonya Vett ke dalam tungku yang terbuka dan lalu menguncinya. Kemudian Benjamin kembali ke istrinya dan membelai mayat istrinya. Tiba-tiba Toby kemudian muncul dari selokan lalu mengambil pisau cukur yang dijatuhkan Benjamin. dan Benjamin kemudian mengangkat kepalanya kemudian Toby berjalan pergi dan Benjamin mati di atas tubuh istrinya yang sudah meninggal. Dan akhirnya film ini pun selesai. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.